Oke, selain untuk mengatasi flash disk dan hard disk yang rusak, dengan mengikuti langkah yang akan kami jelaskan dalam video kali ini, kalian juga dapat memanage atau mengelola data penyimpanan dalam perangkat komputer kalian. Selain itu, kalian juga dapat menggunakan cara ini sebagai alternatif bawaan Windows, terutama jika disk kalian tidak bisa diformat dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya, let me welcome you back to my channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang cara manage, format, dan split disk partition di Windows. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dialnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, baiklah langsung saja, berikut ini adalah caranya. Ya, pertama-tama kita mulai dengan membuka Google terlebih dahulu ya. Kemudian langsung saja, kita ketikkan dengan partition wizard ya, di pencariannya. Oke, kita pilih. Maka akan muncul hasil pencariannya ya. Oke, kita pastikan untuk hasil pencariannya seperti ini ya. Mini tool partition wizard ya. Oke, kita klik untuk menuju ke halaman website-nya. Ya, seperti yang kalian lihat, ini merupakan produk dari Mini tool solution ya. Mereka merupakan perusahaan pengembangan software khusus bidang manajemen data ya. Oke, untuk mulai mendownload aplikasinya, kita pilih bagian ini. Kemudian kita pilih free edition atau versi gratisnya saja. Ya, karena ini sudah terbilang cukup ya, untuk dapat melakukan manajemen data hard disk kita. Oke, kita simpan. Kemudian kita klik ini untuk menginstallnya di perangkat Windows kita. Ya, maka akan muncul tampilan jendela seperti ini ya. Kemudian kita klik saja yes, dan next, dan seterusnya untuk menginstallnya. Oke, baiklah. Karena disini kami sudah menginstallnya di perangkat Windows kami. Ini adalah tampilan icon untuk software programnya ya. Kita langsung saja untuk membuka softwarenya. Ya, ini adalah tampilan dari software MiniTool Partition Wizard versi gratis ya. Oke, disini karena kami sudah ada spasidisk yang kosong. Kemudian kita buat saja ya, untuk partisinya kita pilih create untuk membuatnya. Kemudian kita berikan labelnya dengan backup data ya, sebagai contoh. Setelah itu kita pilih apply untuk melanjutkan prosesnya ya. Oke, maka sudah selesai. Dia cukup cepat ya, seperti yang kalian lihat. Oke, maka dengan begini partisi baru kita sudah berhasil dibuat dengan menggunakan softwarenya. Oke, selain itu kalian juga dapat memanage atau mengelola ukuran dari partisinya ya. Kita pilih bagian ini, kemudian kita atur untuk ukurannya yang kita inginkan. Untuk versi gratis mereka sendiri, di dalam softwarenya sudah banyak menyediakan beberapa macam fitur untuk pengelola disk ya. Seperti ini contohnya, check file system untuk mengganti drive letter ya, atau meng-convert dari NTFS ke VAT ya. Untuk format disknya ya. Oke, bagi kalian yang memiliki harddisk bermasalah, kalian dapat mencoba menggunakan software ini untuk memformatnya kembali ya. Sebagai contoh, disini kita coba untuk format, maka akan muncul tampilan jendela seperti ini. Dengan tersedia berbagai macam tipe jenis file system ya. Seperti yang kalian lihat, disana. Oke, ada pun beberapa fitur menarik yang dimiliki oleh software ini. Yang kami pribadi juga menyukainya yaitu adalah fitur untuk copy partition atau copy disk wizard ya. Disini kita dapat menduplikat disk atau partisi di Windows kita ya. Oke, jangan lupa untuk mengklik apply dan oke untuk menerapkan perubahannya. Fitur unggulan lainnya yang dapat kalian gunakan dengan menggunakan software ini yaitu adalah split atau membagi partisi ya. Terutama jika disk, harddisk, atau SSD kalian sudah diisi semuanya. Oke, untuk membagi partisi kalian, klik kanan kemudian pilih split. Kemudian kita atur dan resize sesuai keinginan kita. Kemudian kita pilih apply dan yes ya. Untuk menerapkan perubahannya pada perangkat Windows kita. Oke, kita tunggu untuk prosesnya. Disini karena partisi yang ingin kami bagi sudah terisi, maka prosesnya biasanya akan memakan waktu. Oke, sekarang sudah selesai ya. Kita klik ok saja. Seperti ini. Maka akan nampak detail partisi baru ya. Iya, kita coba. Untuk melihatnya di Windows Explorer. Kita coba buka. Iya, ini adalah tampilan dari Windows Explorer ya. Dimana disana sudah terbaca untuk partisi baru kita. Benar, dengan teraturnya partisi, maka pengelolaan data pada komputer kita akan menjadi lebih mudah. Kami pikir demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.